keberadaan anda secara langsung dan siapa anak buah anda yang berani melakukan itu dan saya harap ketikasan anda sebagai kepala dinas yang kedua anda dinas perindustrian dan dagang 2022 kalau tidak salah 2022 melakukan gebiar batik yang mana tujuannya untuk mempromosikan batik di kabupaten ini supaya go internasional dan ternyata persoalan itu bermasalah dan ini seharusnya juga menjadi evaluasi dari anda bukan malah anda menutup menutupi persoalan ini kita juga sudah pernah menjatangi Polres Kabupaten Pamangkasan untuk menanyakan persoalan itu ternyata apa yang mereka sampaikan untuk mendapatkan dokumen-dokumennya saja kita dipersulit berarti ada indikasi juga bahwa anda mau melindungi mereka yang berani memaling uang negara kan begitu jadi kami berharap untuk persoalan-persoalan yang terjadi di seluruh dinas di Kabupaten Pamangkasan ini jangan sekali-kali kepala dinasnya untuk mengambil sikap melindungi bawahan-bawahannya telah melakukan pelanggaran sampai sekarang gebiar batik itu tidak selesai sudah berapa tahun yang menjadi persoalan dari pihak kepolisian saja pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum untuk mendapatkan dokumennya saja itu agak kesulitan berarti kan dilindungi kalau memang anda mau mengevaluasi secara benar kerja bawahan anda harusnya anda dukung aparat penegak hukum untuk bagaimana menuntaskan persoalan itu ini sudah menjelang dua tahun biar batik itu sampai sekarang belum ada penelisian jangan sampai ada melemahkan semangat dari aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum di Kabupaten ini dengan sikap anda untuk melindungi bawahan-bawahan anda itu telah tidak benar tidak benar